BURN IT DOWN Yo what's up papers dimana pun kalian berada Ya sorry gue gak pake bro-bro di 2 video terakhir gue Kenapa? Karena ini gak ada gak ada gak ada ini ya cuy Gak ada apa sih Ini gue gak ngeliat nama distribusinya Gue gak ngeliat nama rewardnya Dan kayak kurang asik aja gitu Gue lupa reward atau ininya dari mana Yang pasti hari ini kita bakal nge-review Jmonster Raspberry Dan seperti biasa lo udah tau style review gue Gue pasti ngabisin liquidnya dulu Sampai sisa like literally dikit banget Ya gila anak jaksel banget gue yang ngomong ya Jadi gue pake dulu liquidnya kayak bener-bener sekarat Biar gue tuh tau gitu loh Maksudnya kalo dibuka dari paling atas ya enak ya enak gitu Tuhan kita gak tau dia resistennya nih sampe kapan gitu Sampai di gimana gitu Rasa itu bertahan gitu tebelnya Dan sekarang gue lagi pake Dead Rebeet Rebeet yang stainless O10 Terus kawatnya gue lagi pake Alien Lo gak salah Alien apa Fuse gitu Gue lupa Yang pasti gue dikasih sama salah satu toko fabstore yang ada depan rumah gue Gue suruh cobain Tapi reviewnya yang bakal gue jelasin ini bukan hanya rasa dari coil ini Karena gue udah nyobain jam monster raspberry ini pake macem-macem coil sih sebenernya Gue nyobain di Dr. Coil udah yang dari Arta 1.5 itu Terus nyobain di sini udah Dia yang kawat silver fab Terus gue nyobain kawatnya fab engineer atau apa gitu Pokoknya kawat dia yang ada di Indo Fapping Karena gue dikasih sama temen gue yang kerja di Indo Fapping Terus gue pake di Equitas gue Oh berarti berapa coil tuh? Empat ya berarti ya Coil standar Ini di Equitas sama di Arta Wow Banyak sekali pre-build gue Dan ya sekarang kita drip dulu Ini masih fresh week banget Sebenernya gue pengen pake Equitas atau Arta Cuman masalahnya Arta gue ini masih fresh week juga Jadi gue abis ganti-gantiin kapas gitu kan Kayak sayang aja gitu kalo semuanya didripin jam monster Makanya sekarang gue ada 3 RDA Ya enak cuy By the way thank you ya Buat Rendo yang ngasih dead rabbit ini ke gue Mode yang gue pake ini Thor Dan gue biasanya running di 80W Buat nge-note Ini gue pake cotton week dan belum di priming Surprising nih rasanya enak banget dan gak ada rasa kapas Seperti yang gue bilang di video sebelumnya Kalo si cotton week ini the best banget Kenapa the best? Karena dia gak di priming pun Gak ada rasa kapasnya Shit So oke Ayo kita mulai reviewnya sambil ngebul-ngebul dikit Jadi menurut gue si jam monster raspberry ini Kalo gue mau spoiler rasanya Buat kalian yang belum pernah cobain Dan kalian ragu Kalo kalian suka jam monster yang strawberry Dan jam monster yang blueberry Gue merasa bahwa raspberry ini Adalah perpaduan dari yang strawberry dan blueberry Jadi ketika inhale Ketika inhale gue merasakan jam monster strawberry yang mantep banget Dan ketika gue exhale Yang gue gak ngertinya gue merasakan jam monster blueberry disitu jui Lo bisa bayangin gak? Jadi ada perpaduan rasa Strawberry dan blueberry Ketika lo isep rasanya strawberry Dan ketika lo buang rasanya blueberry Dan yang paling bikin gue kaget Ini rasanya raspberry Raspberry tuh strawberry sama blueberry bukan Saksetnya dia tuh buahnya gimana sih aslinya Tapi ketika gue pake koil biasa Gue ngerasain flavor yang blend Dan dia tuh gak tipis-tipis banget kalo lo pake koil biasa Terus yang kedua Kita ngomongin soal durability dari rasanya Jam monster di batch 2018 ini cukup bikin gue kecewa Kenapa? Karena semua liquidnya rasanya turun kecuali varian-varian barunya mereka Jadi yang strawberry turun, blueberry turun Terus ketika mereka rilis Apple, Grab, gitu-gitu Dan mau ada raspberry semuanya diturunin Dan yang paling nongol sekarang adalah Jam monster raspberry Jadi gue gak tau ya ini strategi marketingnya jam monster atau gimana Tapi yang gue rasakan adalah ketika mereka mau ngeluarin liquid baru Semua liquid mereka itu dibikin gak enak Dibikin rasanya setipis mungkin Gue gak tau juga ya Itu teknik marketing mereka atau gimana Tapi yang gue rasakan hampir semua jam monster yang 100 mili Ketika nungguin doi keluar Rasanya mulai turun cuy Hal itu berlaku ketika mereka pengeluarin rasa baru Gue belum beli lagi jam monster yang blueberry Atau yang strawberry Untuk ngetes lagi Apakah bener mereka nurunin rasa ketika mau ada flavor baru Tapi yang pasti untuk yang ini Dia sampai sisa 10% Dari 100 mili sampai sisa segini Itu rasanya masih enak banget Ini sampai udah tinggal 10% lah Gue gak bisa ngabisin sampai 10% Karena gue kejar deadline juga cuy Gue udah lama banget gak bikin video di channel Vaping ini Gue udah ketinggalan banyak video Dan manis dari si jam monster ini Itu berasa banget cuy Cuma ada yang sedikit kurang Karena gue udah nyobain semua jam monster Kecuali jam monster karena gue nyobain sebotol yang ada minggo-minggonya Gue lupa Tapi gue gak cocok cuy sama jam monster Dan gue lebih cocok sama jam monster Jadi semua jam monster udah pernah gue cobain Dan ini yang the best banget Cuma minusnya gue sedikit kehilangan rasa dari toastnya jam monster Kayak sedikit kurang gitu Biasanya kalo gue ngerasain jam monster yang lainnya Itu toastnya masih kerasa banget Cuma untuk yang jam monster raspberry ini Rasa toastnya kurang Tapi dibalik rasa toastnya yang kurang Rasa jamnya ini malah makin strong banget gitu Dan lengket-lengketnya ini lengket-lengket enak banget cuy Kayak ada feel-feel lengket gitu Bukan liquid ya Karena gue bisa bedain mana rasa liquidnya yang mentah Mana yang udah direbus Lanjut ke desain Seperti biasa jam monster itu selalu dapet boxnya setiap kita beli Dia dari dulu buat gue urusan desain sih Ya masih enak diliat lah Masih enak diliat Bagus well decorated Dan Gue gak tau nih katanya raspberry limited edition Karena dia ada tulisannya disini Tapi pasti ini enak sih cuy Dan ya itu aja review jam monster raspberry dari gue Semoga informasi yang gue berikan cukup Jadi yaudahlah Namun gue yang kemarah kutra And Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax